Intro Persepsi pengguna terhadap monetisasi yang agresif dari aplikasi free to play berkontribusi signifikan terhadap keengganan pengguna untuk membayar. Hal ini berpotensi memicu spiral ke bawah, yaitu fenomena ketika monetisasi agresif oleh penerbit memperparah keengganan pengguna untuk membayar, yang kemudian justru membuat penerbit semakin agresif dalam melakukan monetisasi. Hal ini dapat membuat model bisnis pembelian dalam aplikasi menjadi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang dan membuat investasi yang telah dibayarkan menjadi melayang. Sejak awal diperkenalkan, model bisnis pembelian dalam aplikasi telah menuai banyak kontroversi. Aplikasi permainan free to play menjual berbagai item atau barang virtual melalui pembelian dalam aplikasi yang harganya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp1,5 juta per item. Berbagai jenis item virtual ditawarkan melalui pembelian dalam aplikasi berkisar dari mata uang virtual hingga karakter dalam permainan yang dapat dikoleksi dan mempengaruhi estetika permainan. Salah satu penawaran yang umum ditemukan pada pembelian dalam aplikasi adalah mekanisme lootbox, kotak hadiah atau jarahan, atau gacha, mesin penjual mainan yang memberikan hasil secara acak dan menyerupai perjudian. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Sebagai reaksi, beberapa negara seperti China dan Uni Eropa akhirnya menetapkan regulasi yang sangat ketat untuk membatasi implementasi mekanisme lootbox. Meskipun demikian, mekanisme ini masih banyak ditemukan pada berbagai aplikasi permainan free-to-play. Aplikasi juga menawarkan beberapa jenis item virtual yang dapat mempengaruhi permainan secara langsung dan memberikan keunggulan tertentu dalam permainan kompetitif. Hal ini membuat pemain yang tidak membeli item merasa diperlakukan tidak adil dan merasa dipaksa untuk ikut membeli agar tetap bisa kompetitif dalam bermain. Aplikasi permainan free-to-play yang dirasa memaksa penggunanya untuk membayar agar bisa tetap kompetitif mendapat label oleh pemain sebagai aplikasi pay-to-win atau hanya memenangkan mereka yang membayar. Sebetulnya, sebagian besar pengguna aplikasi free-to-play tidak menyukai pembelian dalam aplikasi. Walaupun membukukan pendapatan dan pertuluhan yang cukup tinggi, free-to-play hanya berhasil menjaring 5% dari total penggunanya untuk melakukan pembelian. Sisanya adalah pengguna gratis yang enggan untuk membayar ketika menggunakan aplikasi tersebut. Keengganan pengguna untuk melakukan pembelian dalam aplikasi ini semakin mendorong penerbit aplikasi free-to-play untuk melakukan monetisasi yang agresif untuk memotivasi penggunanya untuk melakukan pembelian dalam aplikasi. Pertama, aplikasi free-to-play seringkali memunculkan berbagai iklan pop-up di sela-sela permainan untuk mendorong pemain melakukan pembelian. Bahkan, beberapa aplikasi yang kompetitif menawarkan pembelian aplikasi ketika pemain baru saja kalah sehingga semakin besar motivasi pemain untuk melakukan pembelian. Kedua, aplikasi permainan juga sering mengadakan berbagai event atau promosi khusus dalam permainan yang diharapkan dapat mendorong pemain untuk melakukan pembelian. Ketiga, banyak aplikasi permainan yang melibatkan interaksi antar pemain dalam bentuk guild atau tim dalam permainan. Interaksi ini secara tidak langsung memberikan tekanan sosial untuk mengeluarkan uang terutama ketika ada sesama anggota guild yang melakukan pembelian dalam aplikasi. Pemain lain merasakan adanya dorongan psikologis untuk tidak tertinggal dari rekan satu timnya. Bahkan tidak jarang ada tekanan sosial dari anggota guild yang membayar terhadap anggota guild yang tidak membayar untuk keep up dengan performance tim karena pembelian dalam aplikasi ini seringkali mempengaruhi performance pemain ketika bermain secara kompetitif. Jika benar bahwa kebanyakan pembelian dalam aplikasi adalah pembelian yang impulsif dan aplikasi free-to-play melakukan upaya monetisasi secara agresif untuk mendorong pembelian dalam aplikasi maka model bisnis ini berpotensi memiliki dampak sosial yang besar.